Hai guys, welcome back to vlog Junior Purba Hari ini kita mau trekking di Danau Buyan dan Danau Tamblingan Dan ini di hutannya, hutan forest ya Sejuk disini Dan mata sangat indah melihat yang hijau-hijau Yuk tetap ikutin saya ya Hai sahabat travel, hari ini kita mau trekking di Twin Lake Yaitu Danau Buyan dan Danau Tamblingan Jadi kita trekking di antara dua danau ini Dan nanti kita finishnya di Danau Tamblingan Dan biaya untuk trekking hari ini adalah Rp350.000 per orang dan bersama satu orang guide Kita di Twin Lake Jungle, forest Trekking dan penuhutannya Tapi disini sejuk Enggak sejuk mbak, dingin malah mbak Dingin, tapi dingin aku gak bawa jaket loh Trekking atau hiking adalah menjelajahi hutan dan mendaki perbukitan, kawasan wisata, Danau Buyan dan Danau Tamblingan Dan hal ini menjadi aktivitas yang sangat diminati oleh wisatawan Baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara Ketika trekking di Twin Lake ini Kita sudah disebutkan dengan pemanangan alam yang memancakan mata Dan sudah bisa kita saksikan di sepanjang perjalanan trekking menuju Danau Tamblingan Dan sepanjang jalan juga kita bisa mendengarkan suara burung yang terus menemani kita di sepanjang jalan Dan mata kita akan disambut dengan pepohonan yang rimbun Dan membuat suasana menjadi sejuk dan teduh Selain itu, Danau Tamblingan berada di dataran tinggi Sehingga hawanya cukup dingin Dan di sekitar hutan pun kabut sesekali datang Dan terlihat menyelibuti suasana Sehingga membuat semakin misterius dan terasa magis Karena hari ini kita trekking di antara dua danau Yaitu Danau Buyan dan Danau Tamblingan Maka saya akan bercerita mengenai Kisah Danau Buyan dan Danau Tamblingan Bagaimana keseruannya? Tetap ikuti saya ya Trekking di Twin Lake Danau Buyan dan Danau Tamblingan Di daerah Badugul, Bali selama ini banyak menyedot wisatawan dan turis Karena memiliki tiga danau kembar yang terbentuk dari letusan Gunung Lesung Ketiganya adalah Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan Di antara tiga danau vulkanik ini Di Bedugul ini, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan Danau Tamblingan lah yang paling kecil dan luasnya hanya 2 km persegi Namun, Danau Tamblingan memiliki persona panorama yang paling unik Cantik dan misterius Meskipun belum banyak sumber sejarah mengungkapkan kepastian Tapi catatan di Wikipedia membenarkan bahwa Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Beratan adalah Tiga danau yang dulunya adalah sebuah kawah besar Kaldera atau kawah yang luas ini diakibatkan oleh letusan Gunung Lesung ribuan tahun yang lalu Selain itu, sejarah juga mengungkapkan bahwa Danau Buyan dan Danau Tamblingan dulunya merupakan Satu danau yang besar akan tetapi bencana longsor tahun 1818 memisahkan kedua danau ini yang sering dianggap kembar Longsor juga mengakibatkan penangkalan pada danau dan juga membentuk hutan dengan vegetasi yang baru Kini antara kedua danau hanya dipisahkan dengan kanal kecil Dan menurut cerita legenda, mitos masyarakat setempat Semenjak bencana longsor, Danau Buyan terlihat lebih angker Air di Danau Buyan memang tidak tercemar Tapi debit airnya berubah-ubah Dan masyarakat lokal kadang geleng-geleng kepala Dan percaya danau ini memang angker Air kadang kering dan sulit untuk mencukupi kebutuhan irigasi Tapi kadang juga membanjiri sampai jauh ke pemukiman warga Itulah karakter Danau Buyan dan menyimpan kisah-kisah misteri yang belum terungkap sejarah hingga hari ini Berbeda dengan air Danau Tamblingan yang dianggap suci untuk pengobatan Danau Tamblingan sendiri punya kisah sejarah yang cukup unik Nama Tamblingan berasal dari dua kata dalam bahasa Bali Yaitu Tamba yang artinya obat Dan Elingan yang artinya ingat Jadi Tamblingan adalah untuk mengingat bahwa Danau ini adalah sumber obat Konon katanya masyarakat dulu yang menetap di wilayah sekitar Danau Tamblingan Pernah terserang wabah penyakit Akhirnya salah seorang yang dianggap sakti Turun ke danau untuk mengambil airnya Untuk dijadikan obat bagi masyarakat Ajaibnya ternyata air tersebut Mampu menyembuhkan penyakit yang diderita warga Karena itu warga pun sepakat untuk menjaga Dan melestarikan Kesucian air Danau Tamblingan Dan untuk mengingat sejarah tersebut Maka menamai danau ini dengan nama Danau Tamblingan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sekarang trekkingnya sampai di Danau Tamblingan ya Dan itu danau Dan kita menggunakan perahu ini Untuk menyeberangi Danau Tamblingan ini Dan nantinya kita akan sampai di Pura Danau Tamblingan Sekarang kita naik kanon dulu ya Berapa menit ini beli Naik kanonnya 20 menit Terima kasih telah menonton! Dan sekarang kita sudah menyeberangi Danau Tamblingan Dan tepatnya kita ada di Danau Tamblingan Dan di sini ada 11 Pura Danau Tamblingan Dan diantaranya ada Pura Dalam Tamblingan Ada Pura Hendel Dan ada Pura Sang Hyang Kawu Sekarang kita sudah sampai di finish trekking Dan terima kasih sudah mengikuti saya Dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan di share Dan di komen di bawah ini Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih